Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bunga semuanya Perkenalkan nama saya adalah Bunga Naila Riyadi Dari NTSN 2 Padang Pariyaman Provinsi Sumatera Barat Saya berdiri disini ingin menyampaikan sebuah dolar Yang berjudul Assalamuala Nagari Minangkabok Dongen ini saya ambil dari Bunga Assalamuala Nagari Minangkabok Yang diterbitkan oleh Pustaka Sandro Jaya Dan ditulis oleh Tim Pustaka Sandro Nah teman-temanku semuanya begini kisahnya Pada zaman dahulu di daerah Sumatera Barat Tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagarium Kerajaan yang makun dan damai ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana Suatu masa ketika Kerajaan Majapahit ingin menaklukkan Kerajaan Pagarium Sang Raja yang mendengar kabar tersebut Segera mengumpulkan seluruh penasehat yang ada di kerajaan Sang Raja yang bijaksana pun mendengarkan semua nasihat Sampai salah satu penasehat pun berkata Paduka Raja yang bijaksana Kita sebaiknya menghindari pertumpahan darah Dan mengajak mereka untuk berulang Tetapi jika mereka menolak Maka kita ajak mereka untuk bertanding aduk-aduk Sang Raja yang bijaksana pun menerima nasihat tersebut Dengan segera Sang Raja merintahkan seluruh daya-daya yang ada di istana Untuk memakai pakaian yang indah dan membuat makanan yang lezat Sampailah hari di mana pasukan Majapahit dengan persenjataan lengkap Tiba di Kerajaan Pagarium Tak lama kemudian putusan Raja berserta arak-arakan daya yang cantik celintah Tiba sambil membawa makanan yang lezat Pasukan Majapahit yang siap untuk menyerang Melihat kejadian tersebut terheran-heran Selamat datang tuan-tuan di Kerajaan Pagarium Hamba tutus oleh Raja untuk menjamu dan menghubur seluruh pasukan Majapahit Ucap salah satu daya Pasukan Majapahit pun yang siap untuk menyerang Mulai kehilangan semangat untuk menyerang Dikarenakan setelah menyantap semua makanan yang lezat Sambil ditemani oleh daya-daya Setelah itu pasukan Majapahit pun diajak untuk menghadap Raja Pagarium Selamat datang tuan-tuan di Kerajaan Pagarium Ucap sang raja dengan ramah Apa gerangan tuan yang membawa kau kembali Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Kerajaan Pagarium Ucap salah satu Panglima Perang Majapahit Sang raja memberikan penjelasan kepada Panglima Perang Majapahit Untuk menghindari pertumpahan darah dari kedua pelah pihak Bagaimana kalau perperangan kita gantung dengan adu kerbau Pasukan Majapahit pun terdiam sejenak Dikarenakan semangat untuk berperang sudah hilang Pasukan Majapahit pun setuju Baiklah paduka raja Kami menerima tawaran paduka Ucap Panglima Perang Majapahit Pasukan Majapahit memilih seekor anak kerbau yang kuat dan besar Sedangkan Keraja Pagarium hanya memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu Sehari sebelum pertandingan tiba Anak kerbau tersebut tidak diberi makan Dan pada moncongnya diberi pisau yang tajuk Keesokan harinya pertandingan adu kerbau bertiba Kedua pelah pihak memberikan semangat kepada kerbau aduan mereka Kedua kerbau tersebut dilepas Kerbau milik Kerajaan Majapahit terlihat beringas dan liar Sedangkan kerbau milik Kerajaan Pagarium dikarenakan tidak diberi makan sehari sebelumnya Segera memburu dan menyusu pada kerbau besar itu Karena mengira itu adalah induknya Perut kerbau besar milik Kerajaan Majapahit pun terbuka Akibat tusukan pisau tajam yang dipasang pada moncong anak kerbau tersebut Dan kerbau besar milik Kerajaan Majapahit pun akhirnya ropoh dan terkapar di tanah Penonton-penonton pun berserak-serak gembira Pasukan Majapahit pun dinyatakan kalah Dan mereka kembang ke Kerajaan Majapahit Berita tentang kemenangan Kerajaan Pagarium Yang mengalahkan Kerajaan Majapahit dalam pertandingan adu kerbau Tersebar luas di seluruh penjuru Masyarakat menyebutnya Minangkabau Yang berarti menang kerbau Sejak itulah tempat adu kerbau tersebut dinamakan Negari Minangkabau Yaitu desa yang dinamakan Minangkabau Untuk mengenang kejadian tersebut Para penduduk sekitar membuat rumah yang atapnya seperti tanduk kerbau Yang berarti menangkan Kerajaan Majapahit dalam pertandingan adu Kerjaan Majapahit dalam pertandingan adu kerbau Terima kasih telah menonton Pesan moralnya bahwa kekerasan tidak dapat menyelesaikan sebuah masalah Sampai disini dulu ya dongeng saya pada hari ini Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh